Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Indonesia Kamera Oke kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan menjelaskan dan membahas tentang Perbedaan lensa 35 dan lensa 50 Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis, gratis Tidak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke disini sudah ada barangnya Ini ada lensa 35 yang YUMU Kemudian ini ada lensa 50 F1.4 dan Lensa 50 F1.8 yang Mark II yang Canon Dan lensa Canon ini biasanya dipakai untuk Kalau kalian mau foto portrait atau foto 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 apa ya Seperti model mua gitu Jadi biar kelihatan detailnya dan kemudian bisa menghasilkan hasil yang bagus Karena belakangnya itu Backgroundnya itu blur ya Jadi kelihatan bokeh Jadi bagus Oke disini untuk YUMU ini Dia for Canon Ada YUMU yang for Nikon juga Kalau YUMU ini disini ketiga lensa ini dia belum ada stabilizernya Belum dilengkapi stabilizer Ataupun IS atau STM ya Dan YUMU ini disini 35 ini Biasanya dipakai Karena bukaannya itu agak lebar Dan disini F nya itu Bukaan paling besarnya itu F2 Jadi bukaan paling besarnya itu F2 Meskipun F2 Dia bisa menghasilkan bokeh yang bagus juga Jadi ya sesuai yang kalian inginkan Nanti langsung kita coba Gimana Kalau kita pakai lensa 35 50 F1.4 dan 50 F1.8 Ini tampilannya yang 50 F1.4 Bentuk bodinya itu hampir sama Kayak lensa Kayak lensa yang 85 Canon Tapi kalau yang 85 itu dia agak Tigi dikit Kalau ini dia agak Rendah Agak rendah dari lensa 85 Dan disini Dia belum ada Stabilizernya juga Jadi masih dilengkapi dengan switch tombol Autofocus dan manual focus Kalau kalian pakai ini Hasilnya bokehnya itu bagus banget Karena Dia bukaan terlebarnya itu F1.4 Jadi Lebih bokeh dari F1.8 ya Nanti hasilnya kelihatan banget kok Untuk hasil-hasil potretnya Nanti akan kita tampilkan di layar Hasil dari 50 F1.4 dan 51 F1.8 atau 35 F2 Disini kalau 50 F1.8 tampilannya seperti ini Yang Canon Dia dilengkapi switch tombol juga Tapi dia masih belum dilengkapi dengan stabilizernya Dan kalau misalkan belum dilengkapi stabilizernya atau ada step permutannya itu Suara kalau Kalau dia Ambil fokus Itu masih kedengeran Jadi dia agak Silent Dia masih disun Jadi masih kedengeran Kayak Dia ambil fokus Jadi gak rekomen buat kalian Kalau mau tag pakai Video Karena nanti kalau kalian mau cari fokus Dia akan kedengeran suaranya Dan lensa ini Ketiga lensa ini Masih rekomen untuk kalian mau dipakai untuk foto Dan disini kita akan coba Pakai kamera 700D Kameranya para pemula banget ya Meskipun gitu Kualitasnya juga gak main-main Dia masih bagus juga Dia udah touchscreen Ada wifanya juga Oke langsung aja kita coba Oke teman-teman Jadi disini kita pakai lensa yang 35 Disini Lensa yang 35 ya Kita coba Ini kita pakai kamera 300D Sehingga disini Oke Langsung aja kita coba Jaraknya seperti ini Disini kalau 35 itu gak terlalu zoom banget ya Dia masih agak Dia masih agak Valusnya masih agak Jauh Coba kita Kita atur dulu disini Usulnya Disini Terbesarnya F2 ya Yang terbesar F2 Kemudian Untuk yang terkecilnya disini F 22 Oke Kita coba pakai F2 nya Seperti ini Oke langsung aja seperti ini ya Kalau dilihat secara langsung Dia gak terlalu over Cahaya ya Kalau bisa denger kan Disini ada suaranya Ini dia lagi tarif fokusnya Nah kalau-kalau gini Dia udah kedengaran Dia udah fokus Jadi disini kita pakai Lensai up 1,4 50 Itu gak Nah Kita pakai kamera yang sama Bukaan Yang terkecilnya dia sampai Kita lihat ya Sampai 20 22 Nah sama kayak yang 3 Jadi terbesarnya itu 1,4 Terkecilnya itu 22 Masih masih kita coba Masihnya seperti ini Kelebihannya disini Dia bisa dipakai untuk Foto model Jadi dia autofocusnya cepat juga Jadi untuk F1,450 ini Rekomen Karena dia bagus Untuk fotonya Kemudian Untuk Kalau kalian suka yang bokeh-bokeh Itu bagus banget Atau apalagi Kalau kalian pakai untuk foto Nature Jadi atau kalian suka Suka foto-foto daun yang estetik Seperti itu ya Jadi kalian bisa banget nih pakai ini Biasanya kita Kalau foto-foto daun juga pakai ini kok Saya udah coba Nanti hasilnya kita Kita tampilkan Gimana Hasil dari Lensa 50 Up 1,4 Kalau kita pakai Untuk foto-foto daun Kemudian Kita akan coba Ke lensa yang 50 Waktu Hasilnya gimana sih Oke Jadi ini Untuk lensa yang 50 Kita udah ganti ya Kita Pakai Autofocus Nah Bagus juga kok Jadi kalian bisa coba Kalian bisa sesuaikan kebutuhan kalian Kalian mau pakai yang mana nih Yang ini 50 Up 1,8 Atau 50 Up 1,4 Atau kalian mau pakai yang 35 F2 Jadi 35 F2 ini Dia itu Bukannya Vokalesnya agak lebar Jadi gak terlalu nge-zoom Kayak 50 ya Jadi masih agak lebar dikit Kemudian Kalau yang 50 1,8 Ini dia zoom Dan kurang lebar Karena vokalesnya 50 Dan bokehnya Itu dia Ini udah bagus Tapi Kalau kalian Kurang Kurang apa ya Kayak kurang puas gitu Dengan bokehnya itu ya Kurang kelihatan banget Kalian bisa pakai ini 50 F1,4 Dipakai buat itu produk Juga bagus banget nih Atau kalian bisa pakai ini ya Jadi untuk Rekomendasinya Saya rekomendasiin Untuk kalian pakai yang 50 F1,4 Buat hasilnya yang oke Sampai jumpa